Selamat datang kembali di channel Hoka Rebit Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share sebanyak-banyaknya ya Halo Holland Loper, di video kali ini Hoka Rebit mau bahas yang ringan-ringan aja nih Yaitu seputar kebiasaan, pola makan, dan fakta kelinci lainnya yang mungkin belum kalian ketahui Kelinci adalah hewan sosial dengan koloni mamalia berbulu halus yang menempati sebagian besar daratan di dunia Ada 29 spesies kelinci di seluruh dunia Meskipun mereka hidup di berbagai lingkungan berbeda, mereka memiliki banyak kesamaan loh Seberapa besar sih ukuran tubuh kelinci? Beberapa kelinci berukuran sebesar kucing dan beberapa lainnya dapat tumbuh sebesar anak kecil Kelinci kecil atau dwarf rabbit panjangnya hanya sekitar 9,3 inch atau 24 cm dan beratnya kurang dari 1 pond Spesies yang lebih besar tumbuh hingga 20 inch atau 50 cm dan memiliki berat lebih dari 10 pond Flemish giant merupakan jenis kelinci terbesar di dunia Berat rata-rata Flemish giant adalah 25 pond atau 11 kg Kelinci dikenal karena kebiasaan reproduksinya yang tidak pernah terpuaskan Mereka berkembang biak 3-4 kali dalam setahun Hal ini karena hanya 15% bayi kelinci yang berhasil mencapai ulang tahun pertamanya Jadi untuk memastikan populasinya bertambah, kelinci memiliki lebih banyak bayi Menurut Wildlife Center of Virginia Dalam setiap kehamilan, seekor kelinci betina menghasilkan antara 1 hingga 12 bayi Yang disebut kids Namun jumlah rata-ratanya adalah 5 Setelah sekitar 3 minggu, anak kelinci dapat merawat dirinya sendiri Dalam 2 atau 3 bulan, mereka siap memulai sebuah keluarga sendiri Jika tidak ada predator alami, suatu daerah dapat dengan cepat diserbu oleh kelinci Apa yang dimakan oleh kelinci? Kelinci adalah hewan herbivora Artinya mereka menjalani pola makan abadi dan tidak makan daging Makanan mereka meliputi rumput, semanggi, dan beberapa tanaman silangan seperti brokoli dan kubis Mereka juga memakan buah-buahan, biji-bijian, akar, tunas, dan kulit pohon Dimana kelinci tinggal? Meski berasal dari Eropa dan Afrika, kelinci kini ditemukan di seluruh dunia Kelinci liar menempati sebagian besar benua di dunia, kecuali Asia dan Antartika Meskipun awalnya tidak ada di banyak negara seperti Australia dan Selandia baru Kelinci telah diperkenalkan ke lokasi tersebut selama beberapa abad terakhir Kelinci domestik memerlukan lingkungan yang diatur untuk melindunginya dari kelelahan akibat panas atau hipotermia Kelinci liar tidak memiliki masalah ini dan membuat sendiri rumahnya di berbagai suhu ekstrim Kelinci liar dapat ditemukan di hutan, padang rumput, tundra, dan lahan basah Kelinci liar membuat rumahnya sendiri dengan membuat terowongan ke dalam tanah Sistem terowongan ini disebut WARN dan mencakup ruangan untuk bersarang dan tidur WARN bisa berada sedalam 9,84 kaki atau 3 meter di bawah tanah Dan memiliki banyak pintu masuk untuk melarikan diri dengan cepat Kelinci merupakan makhluk yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok besar yang disebut koloni Waktu tersibuk bagi kelinci adalah saat senja dan fajar Saat-saat itulah mereka keluar untuk mencari makan Cahaya redup memungkinkan mereka bersembunyi dari predator Predator ini termasuk burung hantu, elang, anjing liar, kucing liar, dan tupai tanah Kaki kelinci yang panjang dan kemampuannya berlari dalam waktu lama dengan kecepatan tinggi Kemungkinan besar merupakan adaptasi evolusioner untuk membantu mereka menghindari makhluk yang ingin memakannya Klasifikasi atau taksonomi kelinci Berikut taksonomi kelinci menurut International Union for Conservation of Nature Status konservasi kelinci Klinci domestik atau Eropa dianggap berada dalam kisaran hampir terancam Menurut para ilmuwan, hewan ini berasal dari semenanjung Iberia Dan di wilayah tersebut, populasinya telah menurun sebanyak 95% dari jumlah tahun 1950 Dan sekitar 80% dari jumlah tahun 1975 Penurunan ini disebabkan oleh hilangnya habitat, penyakit, dan perburuan karena kelinci dianggap hama oleh banyak tukang kebun Fakta lain kelinci Kelinci bisa sangat licik dan cepat Untuk menghindari predator, kelinci cotton tail akan berlari dalam pola zigzag dan mencapai kecepatan hingga 29 km per jam Telinga mereka bisa tumbuh hingga 4 inch atau 10 cm Panjangnya telinga ini memungkinkan mereka mendengar lebih baik predator yang akan mendekat Hal ini juga membuat mereka tetap sejuk di iklim yang panas Panas tubuh ekstra dilepaskan melalui pembuluh darah di telinga Mata mereka juga dibuat untuk keselamatan Karena setiap mata kelinci dapat berputar hampir 360 derajat Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat ke belakang tanpa menoleh Kelinci tidak mendapatkan banyak nutrisi dari makanannya Mereka sering memakan kotorannya sendiri untuk mendapatkan sisa makanan yang mungkin terlewatkan oleh sistem pencernaan Kotoran yang mereka makan ini berbentuk seperti anggur bertekstur lunak yang disebut psikotrops Jadi kalau kalian lihat kelinci kalian lagi makan psikotrops gak usah heran ya Holland Loper Itu normal kok Oke Holland Loper Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya